Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku yulia nah teman-teman disini aku mau ngerumtur tempat tinggal aku yang ada di bandung bukan tempat tinggal aku sih teman-teman cuman aku disini di bandung tidurnya ya di rumah ini itu masih rumah saudara dan rumahnya seperti yang teman-teman lihat ini tuh terbengkalai banget ya teman-teman karena ini dipakai kalau misalkan ada tamu atau ada yang mau kesini aja gitu yang mau nginep ya teman-teman nah sekarang kita langsung aja masuk ke ruangan nah disini itu ruangan tamu ya teman-teman ini udah ada kursinya kayak gini tapi teman-teman jangan salpok juga kalau misalkan disini tuh kelihatan kotor banget banyak debu-debu kayak gitu karena ini emang nggak ada yang ngurusin ya teman-teman jadi kosong terus-terusan gitu kalaupun ada orang ya kalau yang mau nginep disini aja nah langsung ini belok ke kanan ada dapurnya ya teman-teman jadi kalau misalkan nginep disini udah enak ya disini juga perabotannya udah komplit pokoknya piring gelas tempat masak pokoknya semuanya udah komplit ya teman-teman jadi kalau nginep disini tuh kalau mau masak ya kita tinggal belanja masakannya aja kayak gitu nih untuk kompor juga udah disediain magic comb kayak gitu-gitu ya cuman disini ya berantakan ya teman-teman kayak gini terus lanjut disini untuk kamar mandi yang dibawahnya seperti ini ini juga kotor ya teman-teman tapi airnya enak ya teman-teman ini benih dan ini tuh nggak bisa dimatiin ya teman-teman airnya nyala terus karena ini katanya langsung dari pegunungan jadi emang nggak mati-mati airnya nah yaudah walaupun udah luber begini aja gitu ya teman-teman ya pokoknya untuk tempat tidurnya ini kita tidur di bawah aja ya karena kalau di atas Rapan tuh suka naik turun tangga gitu ngeri karena nggak ada pegangannya nah dan itu Rapan juga lagi tidur-tiduran sama papanya oke teman-teman lanjut kita naik ke lantai satu nih pokoknya seperti yang teman-teman lihat ini ngerti ya kalau misalkan bawa anak kecil karena tangganya tuh nggak ada pegangan gitu pokoknya hati-hati banget apalagi yang punya anak super aktif kayak aku ya teman-teman Ravan itu emang aktif banget nah teman-teman pas ke lantai satu ini udah langsung masuk ke kamar ini juga nggak ada penghalang sama sekali terus nih teman-teman bisa juga ini nyalain api unggun ya disini karena disini cuacanya tuh bener-bener dingin banget ya teman-teman aku aja sampai nggak kuat gitu nah disini juga udah disetiain tempat tidur ada selimut bantal pokoknya udah komplit ya teman-teman nah disini ada pintu dua pintu yang pertama eh yang kesatu itu buat pintu yang keluar terus yang sampingnya lagi aku nggak tahu ya karena itu privacy itu di kunci ya teman-teman nah dan ini ternyata pintunya rusak ya nggak bisa dibuka jadi kita nggak bisa ngelihat dari balkon keluar gitu ya teman-teman nanti mau dibendirin dulu lah kayak gitu nah aku liatin aja dari kaca jendela ya teman-teman jadi untuk view di luarnya tuh bener-bener enak banget tuh sejuk adem terus banyak rumah-rumah kelihatan kayak gini ya pokoknya kalau menurut aku ini enak banget ya cuman tempatnya aja ini yang nggak keurus karena nggak ada yang ngurus gitu ya nggak ada yang tinggal disini jadi kalau kesini tuh kalau misalkan ada yang mau nginep aja gitu ya teman-teman terus disini juga lingkungannya ada lingkungan sekolah masjid kayak gitu ya teman-teman nah dan disini juga bikin betah ya teman-teman karena warganya tuh Alhamdulillah pada ramah-ramah semua gitu oke teman-teman ini aku mau lanjut ke lantai dua tapi untuk di lantai dua ini cukup sempit ya dibanding lantai satu gitu ya teman-teman dan ini pas naik udah langsung masuk ke toilet ya teman-teman untuk toiletnya seperti ini kalau yang di lantai dua itu pakai toiletnya kloset duduk gitu ya teman-teman nah dan disini langsung masuk ke kamar dan disini ada pintunya ya teman-teman terus ada jendela jendela juga tapi ini udah tua ya teman-teman jadi udah nggak keurus gitu ini tuh bener-bener harus dirapihin sih kalau menurut aku ya biar lebih nyaman lagi ditempatinnya kayak gitu nah disini juga udah disediain kasur tapi ya udah disini tuh cuman seperti itu aja nah disini enak ya kita tuh bisa ngeliat langsung pemandangan ke ini ya teman-teman ke perkebunan stroberi gitu karena kan di luar sana tuh perkebunan stroberi terus ada arben juga ada bawang kayak gitu-gitulah ya teman-teman kalau disini karena kan ini emang terkenalnya perkebunan stroberi gitu ya teman-teman nah dan di lantai dua ini ada juga gudang ya teman-teman tapi cuman sedikit sih ini kayak naruh-naruh barang-barang nggak jelas gitu ya teman-teman kayak rongsokan mungkin ya seperti itu nah jadi gudangnya cukup sempit ini tuh gudang atap kayak gitu nah udah ya teman-teman seperti ini aja sih untuk room tournya ya mohon maaf aja kalau misalkan apa ya kurang enak gitu ya dilihatnya karena ini tuh emang masih pada kotor banget belum ada yang bersihin aku sih gereget ya teman-teman pengen ngebersihin juga cuman karena aku kan punya anak kecil rapan tuh ngeri kalau nggak ada yang megangin suka naik-naik lari-lari ke tangga kayak gini ya teman-teman ngerinya tuh jatoh aja sih kalau aku kayak gitu apalagi kan rapan emang aktif banget gitu anaknya nah sekarang aku mau lanjut turun aja nih nah teman-teman disini ini udah malem ya ini tuh sekitar jam berapa ya pokoknya ini tuh udah habis isa gitu ya teman-teman nah dan ini lapar banget jadi kita mau masak tapi apa ya kita mau masaknya cuman sederhana aja sih kita mau apa ya ini mau beli jengkol terus ada ikan asin sama sambal udah sih kayak gitu aja karena emang requestnya saya mintanya seperti itu gitu ya teman-teman nah dan ini cuacanya tuh bener-bener dingin banget makanya nih pada pakai jaket kayak gini ya teman-teman nah ini kita langsung ke warung yang satunya lagi buat beli baterai jam ya teman-teman karena baterai jam di rumah tuh mati terus sama mau beli lampu juga eh ternyata lampunya gak ada ya teman-teman dan kita malah dikasih walaupun bekas yang penting kan nyala gitu ya teman-teman oke dan ini kita udah nyampe ke tempat tidur kita ke penginapan kita gitu ya nah ini untuk belanjaannya malam ini cuman segini aja gitu ya teman-teman ya pokoknya ini seadanya aja kayak gitu oke disini aku mau lanjut masak aja buat teman-teman apa ya aku mau ngucapin terima kasih ya yang udah selalu mendukung atau mensupport channel aku sampai sekarang ini terus buat teman-teman juga yang baru mampir atau baru gabung jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe-nya terus teman-teman juga bisa like, komen dan juga share ke sosial media yang teman-teman punya nah mudah-mudahan teman-teman juga gak bosen ya sama video-video aku nah karena video-video belakang ini aku lagi gak ada di rumah terus ya teman-teman ini lagi ngayap mulu kemarin aku berapa minggu di rumah mama dan sekarang ini aku lagi ada di Bandung kayak gitu ya mumpung Ravan juga belum sekolah ya teman-teman jadi aku masih bebas gitu ya warawiri ke sana sini kalau misalkan udah sekolah kan udah repot ya kita tuh paling bisa liburan atau bisa main itu ya nunggu anak libur sekolah kayak gitu nah teman-teman disini aku mau lanjut aja masak teman-teman karena disini gak ada cobeknya atau coet ya teman-teman jadi disini aku nyambalnya pake mangkok kayak gini gak apa-apa lah ini darurat karena gak ada mau minjem juga kan gak enak disini masa minjem sama tetangga gitu ya yang kayak begini yaudah ini aku nguleknya di mangkok kayak gitu tapi lembut juga ya teman-teman sama aja sih untuk rasanya kayak gitu nah disini aku mau nyiapin makan dulu terus itu mamang udah makan duluan dan makanannya juga ya pokoknya seadanya nah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu aja video dari aku kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh